Intro Shalom, selamat pagi Apa kabar? Bagaimana tidur semalam? Apakah diantara kalian bermimpi? Ya, pagi ini teacher mau bicara tentang mimpi Mungkin ada yang bermimpi terbang tinggi dengan membawa balon-balon yang indah di atas langit Kita mau perhatikan film berikut ini ya Ada seorang anak yang bermimpi ketika tidur Dia membayangkan hal yang indah Sebuah tarian yang luar biasa Mimpi yang indah Bicara tentang mimpi sepertinya Sama dengan sebuah keinginan Ya, anak itu menyadari ketika bangun Dia tidak bisa memwujudkan mimpinya Karena dia memiliki satu kaki yang sempurna Dia sedih Dia ingin mewujudkan apa yang dia impikan Tetapi rasa-rasanya sulit sekali Dia ingin berenang Dia ingin menari balet Seperti anak yang lain Dia membayangkan dirinya menari dengan indah Dengan baju balet yang indah Dia mencoba melakukannya Tetapi dia gagal Ibunya pun mengambil dia dan berkata Ini ibu berikan baju balet yang indah untukmu Kamu bisa berlatih terus Dan menjadi penari balet Anak-anak ibunya memberi semangat Kepada anak kecil ini Untuk mewujudkan mimpinya Dia ingin jadi penari balet yang terbaik Meskipun kakinya hanya satu Yang satunya lagi adalah kaki palsu Dia terus berusaha menari sebaik mungkin Nah sejak saat itu dia bersemangat Kemana pun dia pergi Dia bersuka cinta Ketika dia menemui anak lain yang bersedih Dan patah semangat Dia memberikan semangatnya Anak-anak mimpi memberikan kekuatan yang sangat besar Apa mimpimu? Mimpi mungkin digambarkan seperti pasir Ditulis di tepi pantai di atas pasir Yang udah sekali hilang Tetapi bisa kita jaga dan kita wujudkan Sebab kita punya Tuhan Yang merencanakan hal yang baik dalam hidup kita Rencana Tuhan yang baik itu Tidak pernah gagal Ayub 42 ayat yang kedua Mengatakan Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Rencana Tuhan dalam hidup kita Tidak pernah gagal anak-anak Oleh sebab itu tetap semangat Seperti Ayub yang mengalami penderitaan Hidupnya menerima satu cobaan yang sangat berat Dia kehilangan anak-anak Kehilangan kekayaan Bahkan kesehatannya pun terganggu Dia ditinggal pergi oleh istrinya dan teman-temannya Tapi dia tetap semangat Dia tetap setia Tetap mengasihi Tuhan Sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub Ayub sehat Dan diberkati Tuhan Kekayaannya dikembalikan Tuhan Karena Ayub tetap semangat dan tahan uji Rencana Tuhan selalu terjadi anak-anak Oleh sebab itu Raihlah mimpimu Bersama dengan Tuhan Dan tetap semangat God bless you